Berikut momen lucu anak-anak berebut isi talang tradisi Malona Kadiri. Tradisi Malona Kadiri berlangsung di Masjid Kuba Kelurahan Baadia, Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara pada Sabtu 6 April 2024 malam. Malona Kadiri merupakan malam gunut diperingati masyarakat Buton pada masjid-masjid adat di wilayah Kota Bau-Bau, seperti Masjid Keraton Buton, Masjid Sorowolio, dan Masjid Kuba. Tradisi yang dikenal dengan peringatan 27 Ramadan ini selalu dilaksanakan setiap tahunnya. Makanan dalam tradisi ini dipercaya memiliki berkah, sehingga masyarakat tanpa batasan umur antusias. Tampak momen paling ditunggu saat anak-anak berebut isi talang tradisi Malona Kadiri. Mereka duduk berjejer dengan sabar menunggu perangkat masjid memberikan izin pada mereka untuk mengambil isi talang. Tidak tanggung-tanggung, ada yang membawa pulang sekantung plastik besar. Berisi banyak kue-kue tradisional seperti baruasa, onde-onde, bolu, hingga ikan bagar. Ikan bagar yang tersedia di luar talang tersebut diambil seorang anak yang awalnya tampak ragu, namun terdengar sahutan, kasih masuk dalam kantungmu. Akhirnya ia memasukkan ikan tersebut dalam kantung plastik berwarna ungu. Aksinya tersebut mengundang ke laktawa masyarakat juga perangkat masjid Kuba saat itu, menyaksikan tingkap polos anak-anak ini. Tak sampai di situ, seorang anak bertubuh gempal tampak membawa sekantung putih besar memikul hasil cerolannya. Seluruh peserta yang hadir tertawa dengan aksi tengilnya, yang memamerkan sekantung penuh makanan tradisional pada Malona Kadiri hanya dikelar satu tahun sekali itu. Imam Masjid Kuba Lawdi Apri mengatakan hal ini merupakan tradisi setiap tahunnya, serta untuk meninggikan rasa kebersamaan. Kata dia, Malona Kadiri juga sebagai pertanda akan dilaksanakan sakit fitra di Masjid Kuba. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!